Tumpukan sampah yang menghiasi lahan milik warga di perbatasan Kelurahan Baran Barat dan Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral telah menghasilkan vargum gratis dengan aroma sampah yang begitu menyengat. Selain berdampak bagi pengguna jalan, juga berdampak pada tempat ibadah yang tak jauh dari titik pembuangan sampah. Camat Meral, Raja Novi Yohandri mengatakan bahwa pembuangan sampah di lokasi ini sudah kerap dilakukan warga sejak 2017 lalu. Gotong Royong sudah menjadi makanan setiap bulan hingga mensosialisasikan melalui sepandu bahwa lahan tersebut bukan tempat pembuangan sampah. Namun masih saja ada yang membuang sampah di tempat ini. Dari waktu saya menjabat di Lurahan Baran Barat tahun 2017, itu memang sudah ada sampah di sini. Tapi kita selalu memakan gotong royong sama masyarakat itu mungkin sebulan sekali minimal kita laksanakan. Bahkan kita taruh sepandu untuk membawa ke masyarakat untuk tidak mau sampah di sini. Tapi kadang sepandu yang kita taruh pun hilang. Jadi memang perlu sadaran dari masyarakat lah. Kita tidak bisa menuduh masyarakat di sini yang mau sampah di sini. Habis saja dari luar. Sebagai wakil rakyat Muhammad Yusuf Sirat, mengajak masyarakat agar sama-sama menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Menangani tumpukan sampah ini, satu unit alat berat dan empat ruk sampah dikerahkan. Dengan harapan setelah dibersihkan, tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah di tempat ini. Karena pemerintah telah menyediakan kontainer yang diletakkan di pasar bukit tembak kecematan Meral. Dari Karimun, Iwan Mohan, Nikita Bella, AI News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!